Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Lesmana Berfarm oke teman-teman kali ini saya akan memberikan tips cara merawat mureh batu yang sedang mabung buat teman-teman yang sibuk bekerja nah jadi saya tidak hanya punya burung kepodang ataupun bahkan terlucukan ya tapi di rumah juga ini ada burung mureh batu yang pernah prestasi teman-teman nah jadi karena saya sibuk banget ya kalau pagi harus berlangkat kerja kemudian pulang itu hampir asar kayak gitu nah jadi saya akan memberikan pengalaman saya dalam merawat burung mureh batu ya buat teman-teman yang sibuk bekerja nah yang pertama adalah teman-teman itu untuk burung mureh batu itu versi saya ya tetap diberikan ekstra fooding bahkan pemberian ekstra fooding itu agak banyak nah kalau burung ini tuh ya mureh batu saya hariannya biasanya itu 5 ekor ya sebelum mabung namun setelah mabung ya ketika burung ini mabung saya tambahin menjadi 7 ekor ya yang awalnya 5 ekor sekarang menjadi 7 ekor baik pagi ataupun sore hari teman-teman ya jadi sebelum berangkat kerja ya misalnya setelah subuh teman-teman bisa memberikan ekstra foodingnya berupa jangkrik ya kalau saya cukup berikan jangkrik aja ini burung ya jangkrik bisa diberikan 7 ekor ya baik setelah sholat subuh kemudian sorenya ya pada waktu pulang kerja ya setelah istirahat saya berikan 7 ekor juga ya kadang malah 8 ekor ya jika ukurannya agak kecil nah selanjutnya ya paling mudah merawat mureh batu ketika sedang mabung ini supaya lebih fokus dan lebih cepat itu burungnya itu ditaruh di sangkar yang kecil teman-teman nah ini saya taruh di sangkar nomor 2 yang BNR ya kalau burungnya sedang mabung ya ini menurut saya itu versi saya lebih cepat proses mabungnya ya ditaruh di sangkar yang lebih kecil karena burung itu nanti dia akan lebih fokus ya dia tidak bergerak tidak banyak bergerak ya oke kemudian untuk harian burung itu dikerodong ya dari pagi kemudian sampai dikerodong terus nanti kalau sore harinya bisa dibuka ya pada setengah jam hingga satu jam lah burung ini dibuka kerodongnya kemudian selama proses mabung ini waktu yang sangat tepat sekali untuk kita berikan masteran teman-teman nah kalau saya pribadi ini burung itu di master dari pagi sampai malam hari teman-teman untuk proses pemasterannya itu saya lakukan dengan volume yang lirik aja volume yang pelan ya dan untuk proses penggantiannya bisa 5 hari sekali ya misalnya masteran MP3 kenari dari hari pertama sampai hari kelima kenari terus nanti hari ke enam selanjutnya setiap 5 hari itu ganti lagu teman-teman bisa kenari cuca jenggot kemudian tengkek dan lain sebagainya ya kalau pemasteran murah betul nggak usah banyak-banyak ya cukup 4 sampai 5 suara burung aja menurut saya udah sangat bagus sekali teman-teman nah jadi perawatannya cuma kayak gitu teman-teman selama proses mabung burung itu tidak dimandikan tidak juga di jemur teman-teman atau bahkan embun ya jadi perawatannya sangat simpel sekali menurut saya ya versi saya ini dan alhamdulillah berhasil teman-teman ya ini kalau udah mabung kayak gini dan untuk mabung burungnya itu beda-beda teman ada yang mabungnya dari kepala dulu ya ada yang dari sayap atau dimulai dari bulu dada ya jadi karakter burung itu beda-beda ya tidak sama dengan setiap burung ya ada yang sayapnya dulu amrol ada yang bagian kepalanya itu belakangan ataupun ekornya juga ada yang belakangan ya jadi seperti itu teman-teman ya untuk proses mabung untuk bulu jatuhnya itu beda-beda ya untuk perawatan harianya ya seperti tadi ya jangkriknya itu kita tambahin ya karena proses mabung itu burung itu membutuhkan protein yang lebih tinggi ataupun extra fooding yang lebih tinggi sehingga kalau kita tambah itu kondisi si burung proteinnya itu bisa terpenuhi dan untuk proses tumbuhnya juga nanti dia akan lebih cepat ya untuk pemulihan si burung ini juga akan cepat oke demikian untuk perawatan burung murah batu yang sedang mabung ini ya semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa tetap salawat kepada Dabi Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.